Beruntung, pada saat Paimon hendak menyerang, Arong datang dan langsung mendorong Paimon hingga ia terjatuh. Lalu kemudian, Kang Bitna langsung menghujamkan senjatanya sambil berkata, kembalilah ke neraka. Dan kemudian, Kang Bitna menampar Arong yang adalah Penato. Ia sudah tahu apa tugas Penato dan berusaha menjaganya dari Handaon. Tapi justru apa yang sudah Penato lakukan membuat Handaon dalam bahaya. Arong lalu tertawa, karena jika Kang Bitna terus bersama Handaon, maka Kang Bitna alias Justitia akan mati. Setelah itu, para tim pembersih dari neraka membersihkan TKP dan juga Kang Bitna. Mereka mengkhawatirkan Kang Bitna yang harus berurusan dengan Ba'el, dimana Ba'el lah yang sudah mengirim Paimon ke dunia. Sebelum pergi, Kang Bitna sempat mengucapkan terima kasih kepada tim pembersih dari neraka itu. Dan mereka akhirnya merasakan kehangatan dari Kang Bitna. Dulunya, Kang Bitna tidak punya etika alias sopan santun. Kini pelan-pelan, Kang Bitna alias Justitia itu berubah dan menjadi manusia sejati. Setelah itu, Kang Bitna bertemu dengan Ba'el. Menurut Ba'el, Kang Bitna sudah melakukan pelanggaran berat, yaitu jatuh cinta kepada manusia dan membunuh Paimon. Maka kini, hukuman yang akan diterima Kang Bitna adalah kehilangan kekuatannya dan menjadi manusia seutuhnya. Jika ia mati, maka Kang Bitna akan langsung dilempar ke dalam neraka. Sementara itu, Handaon diintrogasi oleh polisi perihal kematian detektif Jang Moon Jae. Karena, ia adalah orang terakhir yang ditemui oleh detektif baru tersebut. Tapi, Handaon bisa berkelit. Setelah diserang oleh Jang Moon Jae dan pergi, ia tidak tahu jika Jang Moon Jae malah dibunuh oleh seseorang. Setelah itu, Handaon bertemu dengan Kang Bitna di rumah. Kang Bitna pun mengaku jika pembunuh berantai Jae adalah seorang satan. Dan yang membunuh detektif Kim So-yong adalah Jung Son-ho. Tapi, Kang Bitna belum yakin apakah Jung Son-ho lah pembunuh berantai Jae. Handaon ingin sekali membalaskan dendam. Tapi, Kang Bitna melarangnya karena yang mereka lawan adalah seorang satan. Kang Bitna berpikir lebih baik dirinya saja. Tapi, di sana Mando yang khawatir kepada Bitna. Karena sekarang, Kang Bitna tidak punya kekuatan. Dan Handaon masih belum mengetahuinya. Rupanya, Kang Bitna punya cara. Meski ia tidak punya kekuatan lagi, tapi Kang Bitna punya akal. Ia tahu anggota Dewan Jung masih menginginkan dirinya untuk menjadi menantunya. Sehingga kemudian Kang Bitna datang ke rumah anggota Dewan Jung, menggunakan pakaian tradisional Korea alias hambuk dan memberikan hormat. Ia meminta izin untuk menikah dengan putra anggota Dewan Jung. Alasan Kang Bitna adalah, ia adalah orang yang tidak tahu malu, pandai berbohong, dan juga menyukai uang. Ia juga mau masuk ke dalam politik seperti kemauan anggota Dewan Jung. Makanya, ia adalah kandidat yang sangat pas. Jung Tae-kyu berusaha menolak. Tapi, Kang Bitna berkata, ia tidak mau menikah dengan putra pertama beliau. Namun, dengan Jung Son-hu, putra kedua. Setelah pengakuan Kang Bitna yang membuat keluarga Jung terkejut, Kang Bitna sempat berjalan-jalan di sekitar rumah dan melihat Jung Son-hu baru saja keluar dari sebuah tempat seperti pintu rahasia. Dan setelah itu, Kang Bitna pergi dari sana. Sementara, di rumah Jung Tae-kyu marah kepada ayahnya. Mereka berdua harus menolak Kang Bitna. Jung Tae-kyu bahkan mengancam ayahnya. Namun, anggota Dewan Jung berkata Kang Bitna masih sangat berguna bagi mereka. Sementara itu, detektif Dong Hun dan detektif Eun Soop masih terus mencari tahu siapa sebenarnya Kang Bitna. Mereka berdua mendatangi jurnalis yang sering membuat artikel buruk tentang hakim Kang Bitna. Ia berkata, jika dulu ia pernah membuat artikel tentang penyerangan Kang Bitna di malam pengumuman pertunangan Kang Bitna dengan keluarga Jung yang dibatalkan. Jadi, penyerangan tersebut pasti ada hubungannya dengan keluarga Jung. Setelah itu, mereka berdua kembali ke kantor polisi. Dan di sana, Dong Hun bertemu dengan Han Da-on lalu mengajaknya berbicara. Mereka berdua saling meminta maaf dan memperbaiki kesalahan yang sudah mereka buat. Dong Hun lalu memberitahukan Han Da-on tentang penyerangan yang pernah menimpa Kang Bitna. Dan menyuruh Han Da-on untuk mencari informasi di rumah sakit tempat Kang Bitna dirawat. Saat Han Da-on pergi ke sana, dokter sama sekali tidak mau memberitahukan informasi apapun tentang pasiennya. Namun jika itu untuk penyelidikan polisi, dokter berkata, pada saat Kang Bitna dirawat, Jung Son Hu sempat datang. Ia menengok Kang Bitna dan terlihat seperti orang yang cemas dan juga ketakutan, seolah-olah merasa bersalah. Namun, saat ia melaporkan hal ini kepada pihak polisi, polisi malah berkata jika kasusnya Kang Bitna sudah ditutup. Han Da-on pun langsung memberitahukan hal ini kepada Kang Bitna jika sepertinya yang membunuh Kang Bitna adalah Jung Son Hu. Dan ia khawatir karena Kang Bitna mendekati keluarga itu lagi, apalagi berencana untuk menikah dengan Jung Son Hu. Kang Bitna berkata, ia tidak akan menikah. Ia hanya berpura-pura saja untuk mencari tahu informasi yang ada di dalam rumah itu. Tapi tetap, Han Da-on merasa cemburu melihat pria yang ia cintai sedang cemburu. Kang Bitna lalu mengajak Han Da-on berkencan. Mereka berdua berjalan-jalan lalu menyewa pakaian hanbok dan berpoto bersama. Lalu setelah itu mereka makan dan juga menikmati hari itu bersama-sama. Melakukan semua hal seperti anak-anak muda yang sedang berkencan. Suatu hari, Ibu Jang hujan-hujanan sendirian. Kang Bitna datang lalu menanyakan keadaan Ibu Jang dan tiba-tiba ia pingsan. Rupanya dari tadi, ia memikirkan mendiang putranya Yei Chan dan juga pembunuh putranya itu. Yang kini telah kembali. Setelah Kang Bitna membawa ke rumah dan menunggunya siuman, Ibu Jang yang melihat Kang Bitna langsung memohon. Ia memohon untuk segera menemukan pembunuh putranya itu. Selama ini tujuan hidupnya hanya satu, yaitu melihat pelaku yang sudah membunuh putranya dan menanyakan apa alasannya. Itu saja, Kang Bitna lalu berkata kepada Mando jika ia akan bertekad menangkap pembunuh berantai Jei dan masuk ke dalam rumah anggota Dewan Jung. Tapi Mando takut, sekarang Kang Bitna tidak punya kekuatan apapun. Bagaimana jika ia ketahuan? Namun Kang Bitna memikirkan jika handaon pasti juga menangis seperti Ibu Jang. Semua keluarga korban yang ditinggalkan pasti merasa bersedih. Sehingga bagaimana bisa dirinya mengabaikan hal itu? Kang Bitna hanya minta satu hal kepada Mando. Jangan biarkan Arong mendekati handaon selama ia tidak ada. Singkat cerita, Kang Bitna pun datang ke rumah keluarga Jung di saat calon mertuanya dan anak pertama anggota Dewan Jung itu tidak ada di rumah. Di rumah hanya ada Jung Son Ho. Tapi menurut penuturan penjaga rumah, tuan muda kedua itu sedang tidur. Kang Bitna pun langsung melancarkan aksinya dengan pergi ke tempat ruang rahasia yang ia lihat dan masuk ke sana. Tempat itu terlihat aneh. Di dalamnya ada kolam renang dan sebuah kamar. Lalu di sana ada pintu misterius yang hanya terbuka jika ada seorang iblis. Ia lalu masuk ke dalam pintu tersebut dan di dalamnya ada berangkas yang besar. Kang Bitna mencoba membuka pintu itu dan ternyata di dalamnya ada sebuah benda yang ia yakini. Adalah barang milik Lucifer yang dicuri oleh satan. Lalu kemudian, di sampingnya tersusun rapi potongan-potongan tubuh korban pembunuhan berencana J. Setelah menemukan bukti, Kang Bitna pun bergegas pergi keluar. Kemudian tiba-tiba, Kang Bitna diserang oleh Jung Son Ho. Tapi anehnya, pintu misterius itu tidak terbuka. Berarti Jung Son Ho bukanlah satan yang ia cari-cari. Dan pada saat itu, Kang Bitna pun dipukul sehingga ia pingsan. Kang Bitna lalu terbangun di dalam kamar ibunya Jung Son Ho. Rupanya yang ia lihat barusan adalah kamar ibunya Jung Son Ho. Dan di sana, Kang Bitna lalu bertanya mengapa dulu Jung Son Ho berusaha untuk membunuhnya. Malam, penyerangan itu Kang Bitna masuk ke dalam kamar ini juga. Ia melihat kamera yang memperlihatkan jika ibu Jung Son Ho disiksa oleh Jung Taekyuu dan mati secara perlahan. Rupanya ibu Jung Taekyuu dan Jung Son Ho ini berbeda. Dan Kang Bitna ketahuan oleh Jung Taekyuu. Pada saat itu, Jung Son Ho yang dalam pengaruh obat-obatan dan sedang sakau meminta Jung Taekyuu untuk memberikannya obat. Ia bahkan rela melakukan apa saja demi obat itu. Makanya akhirnya ia terpaksa menyerang Kang Bitna pada malam itu. Tapi, malam ini ia tidak akan melepaskan Kang Bitna lagi. Jung Son Ho langsung menyerang Kang Bitna dan berencana untuk membunuhnya. Beruntung, pada saat itu Han Daon datang dan langsung membantu Kang Bitna. Lalu, bagaimana Han Daon bisa berada di tempat ini? Saat di kantor polisi, Han Daon ingin menghubungi Kang Bitna. Namun, ponsel wanita yang ia cintai itu tidak aktif. Ia lalu menghubungi Mando. Dan dari Mando lah, akhirnya Han Daon tahu Kang Bitna pergi kemana. Ia juga tahu jika kekuatan Kang Bitna sudah menghilang. Han Daon langsung bergegas menyusul Kang Bitna. Namun, di tengah perjalanan tiba-tiba Arong mencegatnya. Rupanya, Arong bukan ingin menyerang Han Daon, tapi ingin membantunya. Ia memberikan denah rumah anggota Dewan Jung dan meyakini jika Kang Bitna berada di rubanah rumah tersebut. Makanya Han Daon datang tepat waktu dan bisa menyelamatkan wanita yang dicintainya. Setelah penyerangan yang terjadi kepada Kang Bitna, kepolisian pun kini mengejar pelaku penyerangan, yakni Jung Son Hu yang kabur entah kemana. Sementara, Kang Bitna dibawa ke rumah sakit. Di sana Kang Bitna pun memaafkan dan berterima kasih kepada Arong. Arong bahkan dihadiahi untuk mencoba bagaimana rasanya memukul hakim neraka bernama Justitia. Setelah anggotanya lengkap, saatnya mereka bertiga, Justitia, Falak, dan juga Venato memulai rencana mereka. Kang Bitna alias Justitia lalu datang menemui Ba'el. Ia meminta kekuatannya dikembalikan karena sekarang ia sudah menemukan satan. Ba'el pun berharap kali ini Justitia yang adalah penerusnya tidak lagi mengecewakannya. Lalu Ba'el mengembalikan kekuatan Kang Bitna. Dan kemudian Kang Bitna alias Justitia mendatangi lokasi persembunyian Jung Son Hu. Di mana saat ini Jung Son Hu bersembunyi di sebuah motel. Kang Bitna langsung menghujamkan tongkat baseball dan membuat Jung Son Hu tidak sadarkan diri. Dibantu oleh tim pembersih dari neraka, Jung Son Hu diikat di dalam sebuah mobil yang kemudian langsung mereka bakar. Dibuang Kirmia